Dilansir dari akun Instagram BUNSTATIC pada Sabtu 19 Agustus 2023, Rizky Bilar mengungkap kehidupan pernikahannya. Saat ditanya siapa yang dicari pertama kali saat pulang ke rumah, Rizky Bilar menyebut mencari sang istri dulu. Nyari anak dulu atau istri dulu? Jujur, tanya sosok yang berbincang dengan Bilar, kalau saya cari istri dulu, kata Rizky Bilar. Netizen pun memberikan komentar nyelekit atas jawaban Rizky Bilar ini, cari istri dulu, eh. Diciu maksudnya, tulis akun Gina Sintia. Saat berbicara mata ke atas psikologinya sedang mengungkapkan hal yang ingin terus dibiasakan dalam kehidupan rumah tangganya, tulis akun Tia Carini 28. Jawabannya, bikin emak-emak baper tingkat dewa, tulis akun Tia sih. Kok saya jadi digituin juga amakang mas saya, tulis akun Anna Rena 94. Apa iya? Tulis akun Intan Prastica. Sebelumnya, Rizky Bilar mengaku siap kembali tampil di televisi usai setelah kisruh rumah tangganya usai. Awalnya, dia mengaku sempat malas kembali terjun ke dunia hiburan. Sebab diakui Rizky Bilar kala itu mentalnya belum siap. Kini, Rizky Bilar sudah berhasil menguatkan diri demi anaknya dan bakal kembali ke dunia hiburan. Aktor Rizky Bilar kembali tampil di televisi demi anaknya Fatih. Saat kembali ke layar kaca. Suami pedangdut Lesti kejara itu mengaku kuatkan mentalnya. Rizky Bilar klarifikasi soal isu yang menyebutnya diboykot untuk tampil di televisi. Menurut Rizky Bilar, semua berita tentang dirinya diboykot adalah tidak benar. Bahkan, saat masalah kasus KDRT-nya mencuat ke publik, Rizky Bilar mengaku masih mendapatkan tawaran pekerjaan. Banyak orang yang sudah mempelintir sebuah berita, termasuk pembokotan saya. Padahal, saya tuh tetap ada tawaran, kata Rizky Bilar. Suami Lesti kejara mengatakan bahwa pada saat itu dirinya tak tampil di publik lantaran mentalnya yang belum siap. Tapi memang saya secara mental pribadi belum siap, ujarnya. Hal tersebut lantaran ia merasa banyak sekali pihak yang menggoreng masalah pribadinya. Akan tetapi, semua perasaan itu ia singkirkan dan kembali menguatkan mentalnya demi sang anak. Fatih, saya kepikiran, oh gue harus tampil, tujuannya untuk apa? Ia ujung-ujungnya buat anak. Yaudah deh, gue coba beranin lagi deh. Gue kuatin mental lagi deh demi anak, katanya. Ayah anak satu ini menegaskan bahwa tak ada pembokotan kepada dirinya untuk tampil di TV, sekalipun dari pihak KPI. Tidak ada, bahkan ada rilisan dari KPI terhadap hal itu, bahwa mereka tidak pernah memboikot, jawab Bilar dengan santai. Untuk urusan tersebut, Rizky Bilar dan Lesti memang tak ingin menanggapi. Dikatakan Bilar, hanya sedikit fakta terkait kasus yang terungkap, tidak sampai 10% kebenarannya yang terjadi terhadap kasus kemarin. Saya sempat singgung itu. Cuma gak saya jelaskan secara spesifik, kata Rizky Bilar. Selain itu, Lesti Kejora sebut rumah tangganya dengan Rizky Bilar menjadi kian harmonis dan nikmat. Nikmat, semuanya penuh dengan proses. Jadi kayak gini aja, berombak, keril kehidupan. Tol aja ada bolongannya. Tapi itu nikmat, tutur Lesti Kejora. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.